Halo semua sebelum kita mulai video gue mau kasih tau kalian guys sekarang gua livestream di Nemo hampir setiap hari ya jadi kalian jangan lupa follow Nemo gua link ada di deskripsi atau kalian bisa search aja Azraelon ID gua dan ya itu aja kita langsung mulai ke video hari ini guys let's go Halo semua dan kembali lagi di channel gua hari ini gua ditemani oleh Pro Builder ya guys ini di sebelah gua halo halo tuh guys ada Mbak Megi ya kalian kemarin pada nyariin mulu tuh fans lu banyak Mbak itu makanya parah ya parah makanya guys di subscribe guys ya oke ya anyway guys hari ini gua mau kasih kalian tips bagaimana kalian bisa membuat project kalian lebih gampang gitu ya dan ini lebih gua kasih tips untuk latihan biar biar kalian tuh skillnya bisa lebih jago biar bisa lebih improve lagi eh copot helm beruangnya eh copotnya ya anyway guys jadi kita akan mulai sekarang Oke yang pertama yang pertama disini Megi disini tadi kita buat disini adalah sebuah bangunan tembok ya walaupun cuma satu sisi doang guys cuman ini gue mau fokusin ke palet warnanya nih guys ya kalau kalian lihatnya palet warnanya tuh kayak bloknya tuh campur-campur gitu kan kayak kok bisa gitu Bang kok bisa begitu banget apa banget sih Oh ya palet warna itu guys itu itu adalah pemilihan warna-warna bloknya jadi simpelnya begitu ya jadi kayak kayak nih Nah kita kita ambil-ambil ini blok-bloknya ini nah ini tuh namanya palet warna ya guys ya tuh kayak gini ya nih kalian bisa pilih itu jadi kayak kita mood terus juga kalian sebelum memilih bangunan tuh kalian pilih dulu kayak bikin dulu kayak mood board mood boardnya tuh kayak kira-kira tuh vibes bangunannya tuh rata-rata mau bangunan mau warna apa gitu kayak contoh nih buildnya sih begini belum jadi nih ini dia buatnya kayak oris-oris loko lu apa nih lagi kasih contoh ini para bagi guys ini bikin kira-kira skema paletnya warnanya tuh kayak gimana terus kalau kalian masih nggak yakin boleh juga bikin kayak yang ini sini nih ya bikinnya kayak gini kita bikin coba-coba bikin gini dulu eh Oke kita buat begini kayak gimana ya ya kira-kira begitu guys ya jadi eh konong jadi ini kayak apa kayak buat miniatur ya dulu ya miniatur ya dulu ya miniatur ya dulu bisa kita buat begini kita emang sering banget kita kalau buat proyek besar kita selalu buat miniaturnya dulu Iya kenapa bang si mininya itu kenapa bang harus buat miniatur ya biar nanti kalau udah buat besar gampang gitu nggak pusing jadi kalian bisa kayak gini kan juga kebayangkan kan kira-kira mau bikinnya kayak gimana sih bentuknya tuh udah kelihatan tuh biasa-biasanya juga ini biasa kalau nggak salah ya nih guys bukan nggak salah sih emang begini biasa kalian mau buat kota besar gitu layoutnya gitu kan bisa kalian nggak layoutin dulu nah kalian bisa layout gitu kayak buat miniatur di sini mungkin misalkan dia mau ada kayak gedung lagi di sini nah kayak tower atau apa yang yang lebih kecil terus kalian kalau sebelum bangunan yang gede gitu ada bangunan kecil sampai kayak framingnya dia jadi pertanyakan bang ini cari ambil referensinya dari mana nih nih guys ini latihan supaya kalian bisa buildnya makin jago gitu ya nah kayak gini guys sabar Oke guys begini ya oke ya Oke gini guys jadi ini adalah referensi yang tadi ya ini bangunan tadi ini di Minecraft nah kita ambilnya dari sini nah terus ambil warnanya gimana nih kalau misalkan kalian pakai Photoshop atau semacamnya atau kalian senang nggak perlu Photoshop cuman ini gue cuma untuk instrasi kalian kalau perhatiin nih bagian sini nih bagian sini tuh ada kayak ungu-ungu gitu tuh ada ungu-ungu sedikit tuh oke ada bagian tembok yang catnya hilang gitu ya itu detail sih yes nah jadi kita ada kayak ada semacam gini jadi ini ambil skema warnanya aja guys jadi pertama tuh ambil begitu tuh Nah itu terakota merah tuh gitu guys Nah terus mungkin disini kita mungkin bisa ambil kayak misalkan kalau merah-merah begini mungkin pakai red terakota terus tapi bisa digradasin sama itu apa namanya concrete eh concrete ya sama concrete atau pakai nether brick nih bisa warna-warna gini nah kalian cari-cari aja warna-warna begini kayak gradis gradasinya apa nih contoh tunggu kita contohnya dibawah aja ini ya tuh sini ada kayak rada orange sedikit tuh kalian perhatiin tuh tuh rada orange sedikit orange ke coklat lah nah situ ada ada abu-abu disini abu-abunya tuh begitu terus mungkin ada kayak warna apalagi nih kayak begini mungkin ya Nah gitu nah nih kita tinggal cari aja nih blok warnanya persis-persis tuh gimana guys ya balik ke Minecraft lagi tuh jadi yang warna tadi persis apa nah persis tuh ini terus tadi ada ini juga terus kita juga ada terakota warna ini juga ada nih tadi ini sama ini tapi kenapa kita hilangin ini di Minecraft kenapa enggak enggak pakai cerah gitu sama persis yang kayaknya itu karena anak ada di Minecraft tuh kayak warnanya tuh rada terlalu terang gitu jadi kayak contoh nih harusnya yang stone tuh digantinya pakai gini tuh jadi iya ngebobo tuh kayak terlalu mencolok jadi kayak kita lebih prefer itu sama bangunan lainnya Iya bener jadi kita iamut nih kita warnain rada gelap dikit jadinya begitu guys cuman kalian ya kalian itu aja perhatian ya di kalau lihat referensi itu bukan lihat bangunannya semua kalian lihat kecil-kecilnya aja tuh ya contoh nih kayak ini ada kayak warna apa ada warna itu coba digerada digeradasi guys ya kayak gini nih kira-kira blok apa yang mirip-mirip warnanya benar begitu Megi benar-benar ya kalian nggak bisa cuma kayak misalnya abis masukin blok dari gambar tadi terus pakai bloknya persis ini nggak bisa jadi kalian harus coba juga harus coba-coba kalau ini dimasukin kalau nggak cocok ganti blok lain benar ya yang mirip-mirip lah setidaknya lah ya yang mirip-mirip enggak tahu apa di in-game tuh bakal jadinya bagus apakah gitu ya bener soalnya warnanya beda gitu nggak mungkin seakurat nggak dipoto bener jadi inget itu ya guys ya itu latihan pertama kalian ya itu memperhatikan warna Oke yang kedua adalah ini latihannya dimana kalian bisa buat rumahnya keren-keren nih guys ya walaupun detail kalian jelek gitu ya guys walaupun detailnya jelek gambel cuman kalian bisa bikin bangunan kalian lebih bagus dari ini guys yang namanya komposisi bangunan huri huri nah nih gua jelasin lagi ya di Photoshop nih guys oke guys disini ada contoh di sini kalian bisa lihat ya contohnya nih lihat nih make ada contohnya ya ada contoh bangunan kayak waduh bang ini ribet banget bang tapi sebenarnya ini gampang banget guys buatnya nih nggak terlalu ribet nah pertama yang kalian harus lakukan adalah memperhatikan bangunan besarnya dulu oke keseluruhan bangunannya caranya gimana bang merhatiin ya bang nah begini guys ya kalian coba kalian kalian mungkin kalau di HP juga bisa di PC juga bisa kalian kalian yang harus perhatikan ini nih perampok kalian harus perhatikan tuh bangunan utamanya nih nih ya kita pecah-pecah nih guys Oke kita pecah-pecah begini nih guys ya Oke itu itu bangunan utamanya itu dia disitu tuh kayak dia bentuknya cuman begitu doang tuh Nah terus disini apa nih guys disini ada silinder guys disini kita bisa buat nih ini gua pakai mouse ya guys rada burik nah kalian buat silinder nih di sini kan ada silinder nah disini kita buat buat kayak kotak begini guys buat kotak kecil lagi tuh ya kayak nonjol-nonjol terus kalian masukin kalian pecah-pecah garis-garis gini aja tuh gampang kan tuh tuh nah begitu guys terus disini juga sama buat begini buat kayak bentuk-bentukannya tapi kalau di Minecraft kalian kalau pusing kalian buat aja kayak kotak dulu nih nggak usah terlalu pusingin bentuk miring-miringnya juga nah nih kalian lihat satu persatu gitu ya Yes jadi kalian nge-breakdown kayak gini jadi contoh disini ada kayak gini lagi gini tuh terus disitu ada silinder lagi disini terus disini ada silinder juga nih kayak cone kayak cone gitu pokoknya kalian nge-breakdown begini aja tunggu sabar kita atap-atapnya nggak usah dulu kita tembok-temboknya nah nih kalian yang harus perhatiin gini guys kalian harus lihat apakah bangunannya cocok atau tidak eh mana penghapus gua loh hilang tuh guys jadi kalian kotak-kotakin dulu aja begini tuh oleh referensi jangan lihat kayak yang dilihat tuh kayak detailnya dulu guys jom kayak misalnya tergantung sih tergantung kalian tujuannya mau apa kalian kalau mau detail warna kalian lihat warnanya saja begini jom kalau kalian mau lihat komposisinya kalian nah kalian breakdown begini kan nih guys jadi bisa aja nih panik guys pijam panik kita jauh gambarnya waduh panik waduh susah kelihatannya tuh waduh lebih bering-beringnya tuh ya ribet padahal lebih gampang guys sebenarnya ini ya harus di breakdown dilihat satu persatu plan selalu itu selalu itu nggak usah panik stress depresi dicermatin Oh di sini ntar ada itu kayak tonjolan tuh tuh disini kotak tuh kotak-kotak ini di silinder udah selesai tuh guys dengan dengan kalian begini kan jadi lebih gampang nih Nah sekarang kita coba praktekin di Minecraft ya guys Oke jadi di sini sekarang kalau kalian perhatiin guys nah kenapa gua selalu pakai bloknya kayak sponch atau semacamnya itu karena biar bisa di replace dan warna jadi gua lebih fokus ke bentuk bangunannya guys daripada kompa apa komposisi warna atau skema warnanya tadi itu ya jadi kita lebih fokus ke bentuknya nah bentuknya di sini kalau kalian perhatiin tadi itu dia tuh ada kotaknya di sini ya sini ada kayak kotak ya kan nah disini kita pakai bolt edit aja guys biar ada cepet jadi dia tuh kayak kotak di sini kan tak biar ada tinggi habis itu di sininya dia kotak lagi nih tuh jadi kalian perhatiin dia kayak di breakdown gitu loh nah kotak lagi di situ Nah di sini cuman kan dia lebih pendek ya ya tadi tadi dia akan lebih pendek nah begini kan habis itu sini dia rada menonjol lagi nanti keluar cuman di perasaan kegedean jadi kita harus rada kecilin guys ya gini ya di building guys enggak semuanya langsung sekali jalan langsung jadi guys kayak tadi kita coba-coba Oh ternyata kegedean udah kecilin gitu Oke guys jadi tadi kita udah bilang guys jadi kita dibeli tuh coba-coba coba-coba terus guys ya di ada trial and error guys namanya ya dimana kita tuh coba-coba ya gagal coba lagi Iya makan so buildernya biasanya banyak juga coba-cobanya tuh nggak mungkin langsung iya sebagus gitu coba terus jangan menyerah dulu guys Iya Hai nah ini contoh pertanyaan nih gimana Bang latihan bentuk sama latihan palet lebih penting gimana Bang waduh saat ah kalau untuk awal-awal gua saranin ya kalian latihan bentuk dulu dah ya menurutku juga latihan bentuk kalian latihan bentuk dulu karena itu banyak banget yang harus dipelajari daripada warna latihan bentuk tuh sama kayak latihan gambar terus sketching ya ya sketsa dulu sketsa dulu baru nanti kalau udah jago Nah baru mulai masuk ke warna ketsa itu pun butuh latihan terus ya Iya sama build juga kayak Iya Iya bener jadi kalian pertama harus tahu dulu nih fondasi apa namanya kayak kira-kira buatnya gimana soalnya kalau misalkan kalian mau belajar warna tapi buildnya masih murik gimana kan kurang mantap bentuk tuh yang nentuin juga sih maksudku kayak basic shape itu sudah nentuin kayak kira-kira gambaran besarnya bakal kayak gimana jadi kalau misalnya paletnya bagus tapi bentuknya nggak karuan kan nggak tahu itu bangunan apa sebenarnya yes gua setuju banget jadi kayak gitu guys jadi kalian tuh harus juga buatnya harus kayak kayak bener juga gitu bener dulu gitu buildnya jadi biar enak waktu ngeliat tuh kayak ini rumah atau apa ini nah jujur menurutku sampai sekarang buat aku juga paling susah tuh bentuk sih paling challenging maksudnya Iya bentuk soalnya tuh susah banget guys Iya pro builder pun perlu latihan guys kalau bentuk jadi jadi maphelajer nya jadi kadang nggak cuma kita itu Nidu persis plotpen Widuf apa besi di referensi tapi dia Pak improvisasi Nah benar guys ya jadi kalian nggak kalian contoh gini gede kayak gampang gini kan Nah kita mungkin bisa lihat gambar-gambar itu dari depan lo angkat ya Dari dari depan sini doang ya oke cuman kita nggak bisa lihat belakangnya kayak gimana nih kayak kita akan gambar cuma dari depan nunjukin ya Nah di sini kalian harus pakai imajinasi kalian sendiri nah imajinasinya tapi juga nggak ngasal kita ambilnya style yang dari depan style-nya itu kita samain aja jadi contoh misalkan disini kayak terlalu kepotong nih bagian sini nih kepotong banget nih guys kalian bisa tambahin gini mungkin jika tambahin art gini dimana tuh dia tuh apa kayak kayak turunin blognya lagi nih jadi ya rumahnya tuh kelihatan kelihatan mantap dan nggak terlalu belakangnya tuh jadi kayak nggak terlalu patah banget soalnya kalau kalian biarin aja tuh ntar kayak blognya jadi kayak kacau balau dan tidak karu-karuan tipsnya lagi nih guys kalian harus sering-sering banget nge-improvisasi bangunan karena tidak semua bangunan tuh sama ya guys dengan apa yang di otak kalian sama yang di referensi sama yang hasil jadinya tuh tiga hal yang berbeda jadi kalian harus sering gini guys nah gimana bang caranya bang kok bisa imajinasinya bisa kayak langsung bisa jadi-jadi gitu nah itu solusinya adalah cuman latihan ya guys udah nggak ada latihan ya itu udah nggak ada jalan pintas ya nggak ada jalan pintas ya jadi kalian harus coba-coba soalnya semakin kalian banyak latihan latihan semakin semakin kayak sering latihan kayak build itu nanti makin lama tuh aset kalian di otak kalian tuh makin banyak yang membuat kalian tuh nge-build tuh kayak ngelihat gua tuh kan sekarang kayak wah Bang kok build kayak nggak mikir gitu gitu kayak bisa cepet gitu ya soalnya gue udah latihan benar gitu Yes latihan guys latihan terus itu udah 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 itu ya guys itu udah kayak istilahnya kayak kalian jalan aja kayak nggak jalan pintas kalian gimana cara bisa jalan ya karena kalian jalan terus gitu udah nggak ada nggak ada makanya istilahnya Bang gimana cara jago build gimana cara jago build ya gue cuma bisa kasih beberapa ya inilah ya teori-teori seperti ini kayak arahan sikit tips-tips dikit gampang ya lebih muda terus gimana next ya ya itu terserah kalian bagaimana kalian approach apa namanya nge-buildnya tuh gimana gitu intinya kalian harus latihan sudah itu doang guys nggak cuma pemula guys bahkan tuh builder yang yang kayak kita gitu udah kerja konten ya udah kerja kayak maksudnya bukan konten doang kita literi kerja udah nyari ini guys nyari duit dari building doang itu kita masih latihan terus guys kita coba terus Iya ya bener-bener kita harus latihan terus oh iya guys kalau nggak dilatih terkaku guys suram Iya jadi nggak cuma kayak kalian latihan itu nggak kita juga latihan terus kayak jadi kita build-build kecil-kecil-kecil kalian buildnya usah gede-gede terus guys bisa aja kecil gitu kecil tapi banyak gitu dan satu lagi guys tipsnya itu kalian tuh build jangan sama terus temanya yang sama terus ya jadi kayak coba gitu ya explore tema lain Iya tema lain juga dieksplor guys masih banyak soalnya bisa bikin macem-macem kalian disini enggak cuma bikin mitival blognya tuh masih banyak nah begitu ya guys jadi sudah Megi kita sudah cukup ya sini udah cukup simpel ya guys kayak bentuk-bentuknya ini tuh kayak cuman awalnya tuh cuman kotak bulet kotak bulet gitu doang guys nggak ada nggak ada bentuk lain tuh atau nge segitiga gitu cuman gitu doang guys ya jadi kalian buat aja dulu basic shape-nya gitu ambil dari referensi kalau kalian bingung komposisinya Nah kalau kalau udah dari situ kalian aplikasikan ke Minecraft dan jangan lupa improvisasi ya guys ya soalnya kita kan ya mau buat ini ya seni gitu kan jadi bentuk biar original juga gitu guys jadi enggak terlalu ngopi ngopi banget kayak am cross diamond guys ya sorry maksudnya ya begitu ya guys ya intinya kalian kalau mau jago kalian jangan ikut-ikut orang 100% improvisasi terus Oke Oke guys Oke jadi ya menurut kalian begitu ya guys ya kalian kurang apa kalian komentar nanti gue coba bikin tipsnya lagi dan jangan lupa subscribe channel kita berdua ya guys ya jangan lupa channel gua dan jangan lupa channelnya si automelt ya guys ya dia ada 10.000 guys jangan cuma di subscribe Oh iya benar nonton sampai habis dikomentar juga guys ya dikomentari ini ya Oke jadi apa mau Bang asli bikin tutorial apa lagi Yes kasih saran-saran ya guys ya Oke jadi itu aja guys untuk video untuk hari ini semoga bermanfaat and see you guys next bye 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 Terima kasih.